Pagi suster, bapak ibu guru dan teman-teman Sebelum memulai aktivitas hari ini Mari kita awali dengan berdoa Mari kita dengarkan lagu pujian Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berguna, pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laskan Kristus Saya laskan Kristus, siapra Saya laskan Kristus, siapra Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berguna, pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laskan Kristus Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Semua untuk kemuliaan Tuhan Dan selamatkan semua kita Selamat pagi Tuhan Terima kasih atas hari baru yang boleh kami rasakan Pada hari ini Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami hari ini Supaya kami dapat bekerja Mengenai sebaik-baiknya Tuhan, sebentar lagi Kami akan mendengar sabdamu Bersabdalah ya Tuhan Hambamu mendengarkan Dan dari Injil Markus Sekali-sekali peristiwa Herodes menjuruh orang menangkap Yohanes dan menggelenggunya di penjara Demi Herodias Istri Filipinos dan saudaranya Karena Herodes telah mengambil sebagai istri Sebab Yohanes berkali-kali menanggur Herodes Tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes Dan ingin membunuh dia Tapi tidak dapat sebab Herodes segan kepada Yohanes Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci Jadi ia melindungi Ketika ia mendengarkan Yohanes Satunya selalu terombang ambing Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia Tiba-tiba kesempatan yang baik bagi Herodias Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan kejamuan Untuk pembesar-pembesarnya Perwira-perwiranya Dan orang-orang terbuka di Galila Pada waktu itu Anak perempuan Herodias tampil lalu menari Dan ia menanyakan hati Herodes Dan tamu-tamu Raja berkata kepada gadis itu Mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini Maka akan kuberikan kepadamu Lalu ia bersumpah kepadanya Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu Sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi dan menganyakan ibunya Apa yang harus kuminta? Jawabnya Kepala Yohanes pembaktis Lalu ia cepat-cepat pergi kepada raja dan meminta Aku mau supaya sekarang engkau berikan kepadaku Kepala Yohanes pembaktis di sebuah pinggan Dan sangat sedila hati raja Tetapi karena sumpahnya Dan karena tamu-tamunya Ia tidak mau mengolaknya Raja segera menurut seorang Albojo Dengan perintah itu Supaya mengambil kepala Yohanes Lalu ia pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara Dan ia membawa kepala itu di sebuah pinggan Dan memberikannya kepada gadis itu Dan gadis itu memberikannya kepada ibunya Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu Mereka datang dan mengambil mayatnya Lalu membaringkan dalam kuburan Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Renungan hari ini Setiap hari kita hidup dengan seribu satu keinginan Yang datang dan pergi dalam kehidupan kita Tidak ada yang salah dengan keinginan-keinginan itu Tetapi kita jatuh dalam dosa Saat kita menjadi budak dari keinginan kita sendiri Teguran keras Yohanes Pembaptis Pada Raja Herodes Mau mengingatkan bahwa kekuasaan yang ada pada kita Tidak boleh semena-mena Menjadi budak atas keinginan kita Herodes sebenarnya menyadari Bahwa dia bersalah dan berdosa Tetapi ia tidak peduli Akhir-akhir ini Kita mendengar dan melihat banyak timu mahasiswa Karena kita bisa merasakan bahwa keinginan untuk berkuasa Membuat orang lupa Bagaimana mendapatkannya secara baik Tetapi justru mereka berkompromi Untuk mengubah aturan demi diri sendiri Ketika keinginan kuat membabi buta Menguasai seseorang Dan kekuasaan jahat mulai menguasai dirinya Yani fokus pusatnya hanya diri sendiri Kita harus berteriak keras dengan kata keras Pesan yang keras baik untuk diri kita sendiri Maupun orang yang kita cintai Yohanes pembaptis menjadi teladan yang baik dalam hidupnya Bahkan dalam peristiwa kematiannya Pilar lima disiplin Karakter satu mandiri Indikator tiga Senang melaksanakan tugas sederhana tanpa dibantu Tugas yang sudah menjadi kewajiban kita Harus kita laksanakan dengan baik Setiap mengerjakan tugas di sekolah Orang tua tidak mungkin selalu bisa mendampingi Orang tua juga memberi tugas rumah kepada anak Untuk hal-hal yang bersifat pribadi Misalnya merapikan tempat tidur Menyiapkan kebutuhan sekolah Mandi dan makan sendiri Jika dalam mengerjakan tugas Kita mengalami kesulitan Kita bisa meminta pengarahan dari guru dan orang tua Peserta didik dilatih untuk belajar mandiri dan disiplin Khususnya dalam kelas Wali kelas biasanya membuat program piket kelas Sebelum pulang Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok piket Jika piket kelas sudah dijalankan Itu akan membentuk karakter peserta didik dengan baik Hal itu tidaklah selalu mudah Sebab peserta didik biasanya sangat suka bermain tanpa batasan Dunia mereka adalah dunia bermain Meskipun demikian Guru diharapkan dapat mengarahkan Bahwa bermain itu ada batasnya Dan ada hal yang tidak kalah penting selain bermain Yaitu membersihkan kelas dengan bersih dan rapi Serta meletakkan sampah pada tempatnya Untuk itu tugas piket peserta didik perlu terus didampingi Dan dievaluasi Agar tumbuh rasa tanggung jawab Serta kesetiaan mengerjakan hal-hal sederhana Namun penuh makna Bagian dari evaluasi adalah Memberi sanksi kepada siapapun Jika melanggar aturan dan jadwal piket kelas Tuhan jadikanlah aku pembawa damai Bila terjadi kebencian Jadikanlah aku pembawa cinta kasih Bila terjadi penghinaan Jadikanlah aku pembawa pengampunan Bila terjadi perselisihan Jadikanlah aku pembawa kerukunan Bila terjadi kebimbangan Jadikanlah aku pembawa kepastian Bila terjadi kesesatan Jadikanlah aku pembawa kebenaran Bila terjadi kecemasan Jadikanlah aku pembawa harapan Bila terjadi kesedihan Jadikanlah aku pembawa kegembiraan Bila terjadi kegelapan Jadikanlah aku pembawa terang Tuhan semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur memahami daripada dipahami mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima dengan mengampuni aku diampuni dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama lamanya, amin terima kasih atas sabdamu hari ini, semoga sabdamu hari ini semakin memperteguh iman kami, Tuhan berilah kami semangat belajar supaya kami dapat belajar dengan baik tekut dan teratur kami berdoa bagi keluarga Fransipa yang berulang tahun berikanlah selalu rahmat kesehatan, doa ini kami sapatkan dengan perantahan Kristus Tuhan kami santok nasi, doakanlah kami dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus, amin kami sedang mengikuti doa pada hari ini, tetap semangat Tuhan berkati, dadah Indonesia kebangsaan, bangsaan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton